Masing-masing orang ini ada syetanya, mungkin bukan hanya satu dua, setiap orang itu ada syetanya, berpuluh-puluh syetan. Ya ada cerita pada zaman Badi Israel dulu, ada orang berpuasa selama 70 tahun. Puasa selama 70 tahun. Ya, kemudian setiap tahun itu dia tidak puasa hanya enam hari, hanya enam hari. Yang lain itu seluruhnya dipakai untuk puasa selama 70 tahun. Apa yang ia cari, apa yang ia minta, dia minta kepada Allah, Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana syetan itu bisa menguasai manusia. Jadi ingin ditunjukkan, ingin nampak, ingin melihat syetan. Bagaimana syetan itu menggoda manusia. Tapi selama 70 tahun itu oleh Allah tidak dikabulkan. Biarkan saja, tidak dikabulkan apa permintanya. Sampai 70 tahun. Kemudian dia sadar, untuk apa saya berpayah-payah. Ternyata, ingin melihat syetan menggoda manusia. Sampai saya puasa 70 tahun. Oleh Allah tidak dikabulkan. Kalau begitu, lebih baik saya akan membersihkan diri saya. Saya akan mensujikan hati saya. Membersihkan diri saya dengan taat kepada Allah SWT. Itu ya. Nah, kemudian setelah dia menyadari seperti itu. Maka Allah mengutus seorang malaikat, turun. Ya bulan, aku diutus oleh Allah untuk datang kepada anda. Bahwa apa yang anda katakan tadi itu, itulah yang disukai oleh Allah. Allah senang kepada kamu dengan kata-kata yang terakhir itu. Itu ya. Maka oleh Allah sekarang hatimu sudah dibuka. Silahkan lihat. Nah, kemudian dia melihat. Nampak seluruh dunia ini. Bumi itu nampak. Ya. Bumi ini seluruhnya diliputi oleh syetan. Begitu penuh. Iblis itu menurunkan anak buahnya. Menurunkan anak judunya. Menurunkan tentara-tentaranya. Di dalam rangka menyesatkan upat manusia ini. Maka dilihat oleh orang itu. Bahwa tidak ada seorang pun yang tidak dikerumuni oleh syetan. Bahkan ikan lalap mengerumuni bangga. Jadi setiap orang ini dikerumuni oleh syetan yang sangat banyak. Kemudian apa kata orang itu? Ya Allah, Ya Rabb. Menyanju minha. Siapa yang selamat dari keadaan ini ya Tuhan? Siapa orang yang bisa selamat dari syetan? Allah menjawab. Al-warok al-layin. Ya. Yang selamat itu hanya orang yang wirai. Dan orang yang lemah-lembut hatinya. Al-warok al-layin. Hanya itu. Maka orang yang ikhlas. Itu ya. Orang yang hatinya sudah bersih. Dari kotoran-kotoran penyakit tadi itu. Itu yang selamat. Maka setiap orang harus mempunyai kuasiban. Untuk membersihkan hatinya. Dari kotoran-kotoran. Daripada penyakit-penyakit yang berbahaya tadi itu.